Halo Adlovers, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Hari ini saya mau melukis lagi tradisi atau kebudayaan dari Pulau Dewata, yaitu Barong. Barong ini berasal dari perkembangan Barong Penorogo atau yang disebut Reok. Dibawa oleh Raja Erlangga pada saat beliau mengungsi ke Pulau Bali untuk menyelamatkan diri. Nah Raja Erlangga ini pada saat mengungsi membawa beberapa kesenian, sastra dan aksara Jawa dan juga kepercayaan. Bagaimana saya melukisnya dan teman-teman ingin mengikutinya? Boleh kita siapkan dulu karena kita akan menggunakan glue gun atau lem tembak ya. Alatnya sudah disiapkan, ini muka saya pakai kemarin, nanti kita akan reveal. Saya sudah siapkan beberapa batang lem tembak yang nanti kita bisa masukkan, kalau ini sudah habis. Kalau yang video saya sebelumnya, itu kan melukis dengan menggunakan lem tembak juga, tapi lebih simple ya. Karena kita melukis bunga. Karena hari ini kita akan melukis barong, apa ya, lebih rumit lah gitu. Kita akan lebih pelan-pelan ya, dan lebih detail untuk mengeklusinya. Saya akan menggunakan sketsa, dan ini menggunakan pensil 2B. Terus juga saya sudah siapkan cet-cet akrilik yang akan digunakan, salah satunya warna merah. Terus warna hitam, ya, putih, gold, ya, terus sedikit itu juga rose gold, dan juga ada warna kuning dan beberapa aksen warna lainnya. Nanti teman-teman langsung aja ikutin. Kita mulai. Untuk membuat sketsanya ya teman-teman. Ini kita buat matanya dulu. Dalam membuat sketsa, nggak usah takut salah. Kalau salah pun kita masih ada penghapus, bisa dihapus ya, karena kan kita menggunakan pensil. Kalau toh pun ada teman-teman yang menggunakan arang, arang buat melukis itu ada, buat bikin sketsa. Itu pun juga bisa ditimpa dengan cet. Jadi, kalau salah dalam membuat sketsa, itu tidak apa-apa. Salah itu dalam pengertian saya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! misket saya selamat menikmati kecil rasanya itu serem tapi pakai bunga ya teman-teman selamat menikmati nah ini barang ini ternyata dia tidak sendiri dia ada temannya sepertinya dia ditemanin oleh raksasa juga disini saya mau membuat ada sebuah mahkota yang berambut juga rambut 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 raksasa saya menjuntai rambut 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 si rambut ini ada rambut terakhir saya pasalnya punya belahan rambut belahannya belah tengah kayak orang jaman dulu ini matanya saya buat lagi di sebelah hidungnya matanya besar ya mata raksasa taringnya panjang mulutnya ada lidahnya aja menjelurkan lidah selamat menikmati dia seolah-olah lagi mau bertempur ya teman-teman ya jadi rasa sayang ini melawan yang ini dia sangat marah sekali yang putih bergerai seperti tertiup angin dengan amarahnya yang luap luap oh rasa sayang ini ada tangan ya ada tangan seolah-olah ada yang mau dia ambil dan kukunya panjang raksasa ini menggunakan kain yang terpengarai ya tadi proses pembuatan sketsa dengan menggunakan pensil sekarang waktunya kita mau menggunakan glugan kita panaskan dulu glugannya nah sembari kita menunggu glugannya itu panas ini jangan lupa kita ganti ya plastik rednya kita buka yang sudah kita pernah pakai sebelumnya ini cat keringnya kita bungkus dan bisa kita buang oke nah sekarang kita ganti dengan plastik red yang baru kita bungkus piringnya supaya tidak rusak kena cat karena cat akrilik ini kalau dipiring dia akan masuk ke dalam pori-pori sehingga susah untuk sulit untuk dibersihkan begitu juga ini kan kebetulan piringnya kermik ya plastik pun juga sama dia akan masuk ke dalam pori-pori nah sudah rapih dibungkus seperti ini bisa kita gunakan kita cek ya glugannya sudah sudah panas atau belum belum terintah ini saya menggunakan glugan yang 60 watt ya teman-teman ya oh ya sudah sudah keluar ini glugannya bisa kita mulai selamat menikmati 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 dulu baru nanti kita warnai ya sekarang kita akan mempersiapkan catnya warna putih kita dulu seperti biasa supaya tidak ada pembunuhan lancet tuangkan sedikit saja dulu kalau kurang baru kita tambahkan lagi kita juga akan menggunakan warna kuning Oh banyak banget Terus juga rose gold warna ini dulu aja yang kita akan gunakan kita singkirkan dulu dan kita akan ambil kembali anvasnya disini teman-teman mau menggunakan kuas atau jari juga boleh saya akan menggunakan kuas dulu untuk mewarnai rambutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.